Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar, periode 2024-2029. Hal tersebut disampaikan Ketua Steering Komiti Rapimnas dan Musyawara Nasional 11 Partai Golkar. Adis Kadir usai Komite Pemilihan merapungkan verifikasi bekas kandidat yang mendaftar pada Senin 19 Agustus 2024. Ada pun satu kandidat lain yang menjadi pesaing Bahlil ialah Ridwan Hisjem. Pencalonan Ridwan dianggap tidak memenuhi syarat. Ada pun sementara ini, Bahlil sudah mendapatkan 460 surat dukungan atau 83% dari total 558 pemilik suara. Adis menambahkan Bahlil akan menyampaikan visi misinya. Setelah itu, para pemegang hak suara akan memberikan pandangan. Dari pemegang hak suara, itu saja kuncinya di situ. Pemegang suara ini bagaimana pendapatnya tentang bakal calon yang telah diverifikasi oleh steering komite. Jadi kita tunggu besok pandangan umum, kalau tidak salah besok malam. Besok malam sekitar jam 9, jam 10 itu pandangan umum dari para pemegang hak suara. Kita dengarkan besok saja. Bisa aklamasi, bisa juga tidak aklamasi tergantung para pemegang hak suara. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah menunggu mulai dari pagi, dengan setia dari pagi sampai malam hari ini. Kita sama-sama bekerja, sama-sama lelah, tetapi dengan semangat kita bersama, kerjaan kita semua, pekerjaan kita semua hari ini, sampai malam hari dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas kerja sama yang baik daripada teman-teman wartawan. Kami akhiri, bila itafiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Azra Saufika dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Terima kasih atas kerja sama yang baik daripada teman-teman.